Terima kasih ada masih menyaksikan seputar Mas Paulin Cakep Pemirsa hasil penertiban terpadu Polres Purbalinga bersama TNI dan stakeholder lainnya dalam sepekan berhasil mengamankan 596 sepeda motor berkenal potbrong. Penindakan motor berkenal potbrong akan terus dilakukan karena dapat menimbulkan hal yang negatif serta mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat. Sebanyak 596 sepeda motor berkenal potbrong yang terjaring dalam kegiatan penertiban terpadu oleh Polres Purbalinga bersama TNI dan stakeholder terkait diamankan di halaman saat lantas Polres Purbalinga. Sebagian kenal potbrong telah dilepas dari sepeda motor dan dikumpulkan sebagai barang bukti penindakan selanjutnya. Dengan didampingi perwakilan pemerintah Purbalinga, unsur Forkopimda, dinas terkait dan yang lainnya Kapolres Purbalinga AKBP Hendra Irawan dalam konferensi persnya mengatakan kegiatan penertiban terpadu Polres Purbalinga bersama TNI selama sepekan berhasil menjaring 596 sepeda motor berkenal potbrong. Menurutnya akhir-akhir ini kenal potbrong menjadi trending topik yang dapat menimbulkan hal negatif serta mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat. Oleh sebab itu, jejeran kepolisian mendapatkan perintah untuk melaksanakan penertiban terhadap penal potbrong yang dilakukan selentak di wilayah Jawa Tenggah. Sesaran dari kegiatan ini adalah para pengendara sepeda motor yang memakai penal pot yang tidak susah standar atau dalam bahasa umumnya adalah brong. Kemudian dari kegiatan tersebut, kita berhasil mengamankan sepeda motor berdua sejumlah 363 unit dan kenal potnya atau yang tidak sadar topbrong itu sama sejumlah yang sama yang di bawah sepeda motornya yaitu Sementara itu, pemerintah Kabupaten Purbalingga melalui Kepala Din Perindak Kabupaten Purbalingga Johan Arifin mengatakan saat mendukung upaya yang dilakukan jejeran Polri dalam menegakkan aturan jalan raya. Industri kenal pot di Purbalingga tidak pernah membuat kenal pot brong. Kenal pot menjadi brong karena dari perilaku konsumen. IKM kenal pot Purbalingga tidak memproduksi kenal pot brong. Menjadi brong adalah karena perilaku dari konsumen. Insya Allah momentum ini akan menjadi lebih baik lagi, akan menjadi peningkatan kualitas produksi kenal pot di Kabupaten Purbalingga. Purbalingga menjadi kenal pot adalah ikon dari Kabupaten Purbalingga dan ini akan kita terus pertahankan, terus kita tingkatkan. Ini menjadi sinergi antara Polres dengan pemerintah Kabupaten Purbalingga. Selanjutnya kenal pot yang berhasil diamankan nantinya akan dimusnahkan setelah melalui proses hukum yang berlaku. Sementara bagi pengendara dapat dikenakan sanksi sesuai undang-undang yang berlaku. Dari Purbalingga, Samyono, Banyumas TV melaporkan.